Intro Berangkatan 10 jemaah calon haji di Kloter 5 Embarkasi Solo tertunda 10 jemaah calon haji asal kebupaten gerobokan itu yang sedianya diberangkatkan ke Tanah Suci bersama 344 jemaah calon haji lainnya pada Senin 6 Juni Namun karena sakit dan belum layak untuk mengikuti penerbangan 10 jemaah calon haji itu masih berada di daerah asalnya Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Solo Tri Widodo yang kini sudah terhubung bersama kami Silahkan Tri Saya nampungkan dari Merkasi Solo yang menampung jemaah haji dari Jawa Taukan Bagaimana pada pagi hari tadi Tepatnya pukul 09.15 Terus dilakukan pemeriksaan di Jemaah calon haji yang akan diterpangkan pada pukul 11.15 Dari pemberangkatan sebut diketahui Yang semula ada 10 jemaah calon haji yang dikunda Atau tidak bisa bergabung dengan 344 jemaah calon haji Menjadi ada 13 jemaah haji yang pemberangkatannya dikunda Hal itu dicarenakan 13 jemaah calon haji asal kebupaten gerobokan ini Awalnya diketahui positif pemeriksaan dari PCR di Kabupaten gerobokan Kemudian setelah hasil negatif PCR tersebut dikeluarkan Atau 13 jemaah haji ini hasil PCRnya sudah negatif 13 jemaah haji asal kabupaten gerobokan ini Kemudian disuruhkan atau diberangkatkan ke Embarkati Solo Namun sampai saat ini proses pemeriksaan Terhadap 13 jemaah asal tersebut Belum selesai dinyatakan Atau masih ada peperangkatan yang harus dilakukan Sehingga ke-13 jemaah calon haji tersebut Yang sedianya juga akan diterpangkan ini tadi 11 lebih 5 bulan waktu Indonesia Barat Ditunda dulu keberangkatannya Rentangannya ke-13 jemaah haji asal kabupaten gerobokan ini Akan diikutkan atau dimutasi Melalui penerbangan di kota 6 atau kota 7 Yang akan diterbangkan besok Pada hari Selasa tanggal 7 Juni tahun 2021 Dan sebagai informasi Bahwasannya di Embarkati Solo Yang merupakan tempat pemeriksaan Atau keberangkatan haji dari Jawa Tengah Dan dari daerah krimewa Yogyakarta Dari total 15 ribu sekian jemaah haji yang akan diterpangkan Sampai dengan hari ini Atau sampai dengan kota ke-4 Yang diberangkatkan sudah ada Sebanyak 1.430 jemaah salur haji 1.432 jemaah salur haji ini Saat ini sudah berada di Pemondokan Madinah Dan dapat melakukan ibadah Sesuai dengan rukun wasim Ataupun ibadah tunah Seperti yang terdapat dalam saliat Ibadah kumpulah Mampu ibadah adi maiz Baik, terima kasih Triwi Dodo Atas laporan Anda Selamat bertugas kembali Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih.